oke kita jalan lagi ya ke bengkel nanti kita mau tune up nih kan belum diperbaiki mobilnya nanti kita tune up aja ya kita cek filter udara filter bensin aduh sempit terus lagi ya ya bisa dilihat aja udara bensin kalau oli belum lama diganti ya filter oli itu oli dan filter oli itu baru belum 12-12 ini dipakai suri terus ngobrol sekarang lagi sakit ya oke itu suara flep motor pep oke bensin tinggal 80 kilo udah wajib diganti oh level low mati-matinya dingin ya dingin banget sudah jadi sudah habis nih bensinnya sudah harus isi ya tinggal 80 kilo lagi gitu nanti kita isi pulang-pulang ya nanti kita mau coba curap terus ya kita bersihkan bersihkan lah filter filter bensin betul udara betul lingga makanya udara bensin cek busi ya gitu ya kita lihat-lihat aja kondisinya Oke kita otorik ke bengkel lampu ini juga sudah pakai temer ya jadi tidak langsung kita buka pintu nih tuh dia nyalanya nggak langsung kalau kita tutup tuh matinya juga meredup-meredup mati ya kayak gitu sudah sudah canggih ya selain kalau misalkan dia habis bensin sama kayak mobil yang sekarang nongolnya view level low gitu kalau misalkan eh minyak krem habis juga sama ya liquid liquid low atau apapun lah dia akan nongol disini selain nongol disini tanda apa sinyal lampunya indikator lampu disini juga ada misisnya ya seperti tadi ada view level low terus Hendrik pon sempet dan sebagainya lah nongol semua disitu dan ada suara bit jadi ya tahun segini sudah canggih ya sudah sudah ada informasi disana ini juga kayak metiknya tidak ada hentakannya jadi tipe L4 emang bagus untuk itu nih tidak ada hentakan untuk ini ya seperti itu ya oke kita nanti cerita-cerita ya sambil jalan jadi ini juga setirnya sudah teleskopik ya jadi enaknya teleskopik gitu mau postur kita tubuh kita berapa enaknya karena setirnya bisa ditarik dimundurkan disesuaikan jadi biasanya kan kalau joknya dipundurkan setirnya jadi jauh bisa ditarik juga jadi enaknya teleskopik untuk setir itu seperti itu jadi lebih nyaman atau lebih enak untuk semua pengguna mobil ya kayak gitu mau yang pendek mau yang tinggi sama bisa nah barusan sudah saya tarik sedikit biar lebih enaknya tirnya terus ini ya ini kan tombol hasilannya ada disini nih nah sekarang udah nggak ada eh sorry kalau di D8 itu buat jam gitu ya kalau D9 itu buat tombol hasilannya di D9 karena jamnya sudah ada di display jadi udah nggak perlu lagi sejam disitu jadi displaynya sudah lengkap ya sudah ada jam suhu konsumsi bahan bakar ada terus indikator radio juga ada karena radionya tidak ada display jadi displaynya disitu ya cukup cang ya karena ini kan ya tahun 2001 dilanjutkan dengan 307 807 sama display-nya informasinya sama juga kayak gitu multi-function display ya tapi sebelum 307 kan di 406 sudah dipakai kayak gitu tadi filter dibuka disini filternya bersih ternyata di daerah situ filternya udah dibersihin terus ini busi juga bersih dibersihin aja mau ngecek-ngecek aja ya filternya filternya tadi dibuka eh masih bersih terus minyak ini juga masih bening cuma warnanya biru ya dia modelnya cuma ini mau diganti aja nih selang ini mau diganti karena ini kelihatannya keras sudah keras mau diganti selang low power sharing ya dari tabung ke pompa sekarang sudah ngukup sudah keras sudah mantap jadi selang kalau dikasih koin kita jangan dibolongin rembes gitu dilap dikadi lem dibersihin malah bolong dikasih koin poin deh jam di lem dulu baru tepelin co sudah oke oke ya itu ya pekerjaan dan tadi ya pengecekan aja sebenarnya pengecekan mungkin bisa dilakukan di rumah juga tuh yang punya 406 c filter gampang filter bensin juga enggak terlalu susah filter udara ya cek minyak rem mic cek apalagi minyak rem minyak for sharing air radiator ya terus cek-cek juga selangnya nah itu bengkel tuh yang penting mungkin ditandain aja mana yang harus diperbaiki kalau daya mungkin selang udah keras ya itu bersihko kan bersihko untuk pecah kalau atau rembes ya kalau atau rembes ya mungkin keras tapi kalau selangnya bagus tetap akan rembes di rembes di di sambungan pipanya itu yang mau ke pompa nya ya karena kan tidak elastis jadi dia mengeras dia akan rembes ya mungkin itu aja ya untuk pengecekan pengecekan ya iseng aja ya tapi iseng-iseng berguna sangat berguna tapi ada penggantian selang kan selangnya udah super keras dan dia udah tidak elastis lagi ya jadi bahaya bisa patah atau retak gitu karena udah nggak elastis ya caranya ya dipencet aja kalau masih bisa kepencet ya berarti masih bagus kalau udah dipencetnya udah nggak keras gitu kalau itu udah jelek karena itu selang ada olinya ada dalamnya kalau bocor kan kena kemana menyeprat-nyeprat ntar jalan kayak gitu ya itu aja ya terima kasih kita mau isi bensin karena sudah nyala lampu indikator bensin oke video yang ini kita gabung ke video yang itu ya ganti radiator soalnya ganti radiator kan nggak terlalu panjang videonya kita gabung kesini biar sama-sama pembapak 406 D9 sama-sama warnanya biru jadi kita gabung videonya ya video penggantian radiator dan selang radiator ya tutup marah Oh metik itu ya tebal kasih ya manual bisa buat metik juga ini ya, ayo kita kan ada yang di situ tutupnya tutup aja gampang di belakang mau ganti radiator karena radiatornya sudah bocor sudah dilem sudah tidak bisa diselamatkan radiatornya itu selang ini sudah dipasang dicabut ya isi-isi di luar harus nyangkut kalau nggak nyangkut bahaya cari aman aja di lem ya ya, silat ya, kuat tapi tetap ditarik dicabut nyangkut nggak hujan masih hujan kena api dia selangnya di bawah yang diganti yang bawah tuh dia ke sini harus buka ban baru kelihatan selangnya kayak gini tempelnya kesan radiator barunya sama selangnya karena kalau ganti radiator harus ganti selang semuanya sudah rusak selang yang lama sudah diganti sudah diganti sudah diganti sudah diganti mantap lah wang nyangkut kan mantap lah nah ini bedingannya di sini nih jadi lupa nih ngobrol jadi lupa harus nampil ke arah naik ke atas udah lah no problem so far so far so good walaupun nanti ada ke lain nanti saya hampir lagi pengen ke ada itu aja dan gak ada yang 100% sempurna nah kalau tambah eh 100.000 itu segitu ya kalau isi 100.000 seperempat lebih disininya jadi 350 tadinya 70 70 km anti pesan 70 km sekarang jadi 350 ya nambahnya segitu ya kalau 100.000 ya itu tambahan video aja 71 70 km